Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Chris Adolf Puzzle. Hari ini saya akan bermain sudoku, yaitu 0-8 Arrow Sudoku yang dibuat oleh Akas Dulani. Dan ini adalah puzzle ke-443-nya ya, yang di-post di blog-nya Akas Dulani. Dan ada beberapa sudoku yang tidak menggunakan angka yang standar ya. Jadi kalau di sudoku biasa kan menggunakan angka 1-9. Tapi kalau di puzzle seperti puzzle hari ini, kita akan menggunakan angka 0-8. Digabung juga dengan penjumlahan menggunakan Arrow Sudoku di sini. Jadi seperti yang bakal sangat menarik banget ya, penggunaan angka 0 pada penjumlahannya. Oke, langsung saja kita lihat untuk paturannya. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin bermain puzzle-nya juga, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, paturannya adalah kalsik sudoku biasa tapi dengan menggunakan angka 0-8. Yaitu, tempatkan angka 0-8 pada setiap petak kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap petak 3x3 memuat seluruh angka tepat 1 kali atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian kita punya peraturan Arrow, di mana angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai angka di lingkaran panah itu. Misalkan ini berjumlah 7 angkanya, panahnya harus juga berjumlah 7. Lingkaran 7, panahnya berjumlah 7. Bisa saja misalkan 1, 2, 4, itu adalah 3 angka yang berjumlah 7. Bisa saja 0, 3, 4 ya, itu adalah 3 angka juga yang berjumlah 7. Kita menggunakan angka 0-8 di sini. Dan angka juga nggak ada permasalahan ya, jika dia terjadi perulangan. Misalkan di sini bisa saja 4, 2 tambah 2 berjumlah 4. Oke, itu adalah semua peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja risetemennya, dan mulai bermain puzzlenya. Oke, dan kita punya Arrow yang sangat panjang di sini ya. Mungkin kita mulai dari sini dulu. Kita lihat kalkulasi dari segi minimum dan maksimumnya. Oke, ini berisi 2 angka yang berbeda ya. Maka seminimal banget, 2 angka di sini berjumlah 0 tambah 1. Yaitu angkanya jumlahnya 1 di situ. Di sini berisi 3 angka yang berbeda, karena berada dalam box yang sama, maka minimal banget 0 tambah 1 tambah 2. Di sini minimal banget 0 tambah 1, dan di sini juga sama, 3 angka yang berbeda, maka minimal 0 tambah 1 tambah 2. Dan kalau kita kalkulasi kan minimal banget seluruh petak ini, ini berjumlah 3, tambah 1, 4, tambah 3, 7, dan berjumlah 8 di sini ya. Ini adalah maksimal berarti ya. Karena sebuah panah lingkaran itu hanya bisa berisi maksimal angka 8, tapi kalau kita jumlahkan seminimal mungkin seluruh angka di sini, itu jumlahnya 8. Maka harus minimal dan maksimal di sini. Nice, berikutnya sangat keren banget di sini. Oke, kita sudah dapat banyak angka 0, 1, dan 2 ya di sini. Menarik banget. Dan berarti ini adalah 2 angka yang berbeda ya, dan tidak boleh menggunakan angka 0 dan 1. Maka minimal banget 2 tambah 3 di sini. Ini berarti harus pilihannya dari 5 atau lebih, 5, 6, 7, 8. Dan kalau ada satu panah di sini, ini berisi angka yang sama, pastikan, supaya bisa berjumlah sama. Makanya harus 5, 6, 7, 8 juga. Oke. Oh, mungkin di sini lebih menarik kali ya, karena ini juga harus minimal dan maksimal lagi dengan adanya penggunaan 0, 1, 2 di sini. Minimal banget 2 angka di sini adalah 3 dan 4, karena tidak bisa berisi angka 0, 1, 2. Minimal banget ini adalah 0 di sini. Dan ini maksimal banget jumlahnya 7, karena tidak bisa berisi angka 8. Maka kita punya minimal dan maksimal lagi. Nice. Maka ini harus 7, ini harus 0 sekarang. Dan 0 membantu menyelesaikan 1 dan 0 di sini. Oke. Satu menit ke bawah juga, menyelesaikan 0 dan 1. Tuh, ini lumayan seru sih puzzle-nya ya. Dan, kita punya posisi seperti ini ya. Oh, berarti sekarang panah 8 di sini tidak boleh menggunakan angka 0 menariknya ya. Dan 3 angka yang berjumlah 8 itu, pasti akan selalu ada angka 1 sih. Kalau nggak ada angka 1 kan minimal banget jumlahnya 9. 2 tambah 3 tambah 4. Maka harus ada angka 1 di situ. Dan untuk mendapatkan jumlah 8, sudah ada angka 1, maka kita butuh 2 angka lagi untuk berjumlah 8. Kita butuh 2 angka lagi berjumlah 7. Antara 1, 1, 6. Nggak mungkin kan satunya akan berulang. Maka harus 1, 2, 5. Atau 1, 3, 4. Oke, berarti ini adalah 1, 2, 5. Atau 1, 3, 4. Cuman mungkin kita masih belum tahu ya. Untuk 1 tersebut akan ditemani dengan angka apa. Oke. Mungkin sekarang kita lihat dari segi panah di sini kali ya. Panah di sini minimal banget berapa jumlahnya. 0, 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 6, 7. Ini ada... Ini minimal 7 sih. Minimal 7 ya. Karena 4 angka di sini kita minimal banget. Ini berisi angka yang berbeda semua. Karena berada dalam kolom yang sama. 0, 1, 2, 3, 4. Dan 2 angka di sini, karena berada dalam kolom yang sama juga, minimal banget adalah 0 tambah 1. Berisi 2 angka yang berbeda. Nggak, ini 0, 1, 2, 3, sorry. Ini minimal 6, ini minimal 7. Minimal 1 di sini. Berarti jumlahnya 7 minimal ya. Maka di sini harus 7 atau 8. Dan berarti kalau ini adalah 7 atau 8, kita hanya bisa meningkatkan penjumlahan kita menjadi 1 ya. 1 di atas penjumlahan minimal kita. Karena kalau ini, ini kan minimal banget tadi jumlahnya 6. Kalau kita memiliki jumlah seluruh petak ini berjumlah 8, kita punya terlalu banyak jumlahnya. Ini berjumlah 8 tambah minimal 1 di sini. Dan itu berjumlah 9 di panahnya. Sudah melebihi penjumlahan kita. Maka ini hanya bisa berjumlah 6 atau 7. Dan 2 angka di sini antara berjumlah 1 atau 2 juga. Kita nggak mungkin 3 di sini, atau kita bakal minimal banget 3 tambah 6 lagi berjumlah 9 atau lebih di sini. Maka ini antara berjumlah 1 atau berjumlah 2. Kalau jumlahnya 1 atau 2, makanya bisa 0, 1 atau 0, 2 ya. Dan pasti bakal ada angka 0 di situ. Supaya menemani jumlah 1 atau 2 kita. Dan di sini jumlahnya 6 atau 7, ya berarti kalau nggak ada angka 0 juga nggak mungkin ya. Kalau nggak ada angka 0 minimal banget. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Itu bakal terlalu banyak lagi jumlahnya 10. Maka pasti akan ada angka 0. Dan kalau nggak ada angka 1 juga terlalu banyak ya. Dan 0, 2, 3, 4 berjumlah 9 melebihi jumlah 7 kita maksimal. Maka akan ada angka 1. Kalau nggak ada angka 2 juga sama. Masih maksimal banget berjumlah 8. Melebihi jumlah 7 kita. Maka pasti akan ada angka 0, 1, dan 2 di situ. Dan ditemani dengan angka 3 atau 4 sih. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3 berjumlah 6. Dan 0, 1, 2, 4 berjumlah 7. Tadi jumlahnya 6 atau 7 di sini. Dan kita punya posisi seperti ini ya. Oh berarti ya di sini menarik ya. Karena di sini kita harus menempatkan angka 0 2 kali. Kita harus menempatkan di biru 1 kali dan di kuning 1 kali di sini. Atau sebenarnya kita bisa melihatnya dari segi 4 angka di sini ya. 4 angka di sini dan minimal banget 2 angka di sini. Cuman nggak apa-apa lah. Kita harus menempatkan angka 0 di biru, 0 di kuning. Tapi kita hanya bisa menempatkan maksimal 1 di setiap box. Maka harus ada 1 di sini dan 1 lagi di sini. Dan 0 di sini membantu. 0 tidak bisa di sini lagi. Maka 0 yang harus kita tempatkan yaitu di sini. Oke. Harusnya dengan logika yang sama berarti ini bukan 0 btw. Dan ini berjumlah minimal banget 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 ya. Tambah 0 di sini maka ini adalah maksimal 1 atau 2 supaya tidak melebihi penjumlahan kita. Berarti ini bukan 3 atau 4 sekarang. Berarti sekarang 0 di biru kita tempatkan di sini ya. Dan 0 kuning kita tempatkan di sini. Berarti 0 di box ini nggak mungkin di sini lagi. Nggak mungkin ada 0 di barisnya. Nggak mungkin ada 0 di sini. Makanya bisa di satu tempat yaitu di sini sekarang. Oke. Lalu. Gimana lagi? 0, 1, 2 ya. 7 atau 8? 0, 1, 2. Ini berisi 2 angka yang sama sekarang. Ini bukan 0 sekarang oleh Sudoku. Dan 1 dia bakal ada di 3 petak ini. Cuman kayaknya kita masih belum tahu ya untuk hal tersebut. 2 angka di sini nggak boleh berisi angka 0 atau 2 lagi. Maka minimal banget 2 tambah 3 ya. Ini berjumlah 5 atau lebih. 5, 6, 7, 8. Tapi nggak mungkin 7 juga di barisnya. Dan di sini. Sayangnya ini masih bisa berisi angka 1 ya. Jadi. Nggak ada permasalahan di situ. 2, 3, 4, 5 itu berjumlah berapa? 14 ya sayangnya. Kayaknya agak susah ya untuk mendapatkan lanjutannya deh. 0, 1, 2. Coba-coba kita pikirkan dulu. 3, 4. 0, 1, 2 di sini ya. Kita punya 0, 1, 2 yang melihat ke box ini. Berarti angka 2 nggak mungkin di sini lagi. Angka 2 juga nggak mungkin di kolomnya. Angka 2 hanya bisa di 2 tempat di box ini. Ini masalahnya belum bisa kita tahu ya. Yang mana yang akan meningkat nantinya. Atau mungkin kita harus lihat di 3 panah ini kah? Sebenernya di RU Sudoku itu juga lumayan menarik ya. Kalau kita menggabungkan penjumlahan kita. Coba mungkin kita gabungkan kali ya untuk 3 panah di sini. Karena jumlah dari seluruh angka di sini otomatis adalah jumlah dari 3 angka di sini dong. Karena panah ini kan menjumlahkan 2 angka di sini. Panah ini menjumlahkan 3 angka di sini. Panah ini menjumlahkan 2 angka di sini. Jadi gabungan seluruh penjumlahan ini adalah jumlah dari 3 angka di sini. Dan kalau kita gabungkan dan kita kalkulasi dari segi minimumnya ya. Minimum maksimum lagi. Di sini minimumnya berapa sih? Minimum banget di sini berjumlah 6 angka yang berbeda. 7 angka yang berbeda. Kalau kita ambil seminimum banget 0 sampai angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu berjumlah 21. Dan apakah ini maksimum? Iya ini maksimum dan minimum lagi. Wow. Oke oke. Ini luar biasa sekali ya untuk logikannya. Karena kalau kita ambil seminimum banget. Ini tadi kan berjumlah 7 angka yang berbeda. Minimum banget jumlahnya adalah 21. 0 sampai 6. Dan maksimal 3 angka di sini adalah 6, 7, 8. Dan itu adalah maksimal penjumlahan kita. 21. Jadi harus minimum dan maksimum supaya bisa mendapatkan penjumlahan yang tepat. Wow. Oke. Ini luar biasa sekali sih logikannya. Berarti sekarang di box ini kita masih belum menempatkan angka 7 dan 8 ya intinya. Tidak bisa di sini lagi seluruh petak ini. Makanya bisa di 2 tempat yaitu di sini dan di sini. Dan sekarang 8 membantu menyelesaikan 7 dan 8 di sini. 7 dan 8 melihat ke bawah menyelesaikan 6. Dan ini bukan 6 atau 7 lagi sekarang. Makanya bisa 8. Dan sekarang ini yang bisa 7. Wow. Saya benar-benar suka banget sih dengan ponsel ini. Ini kalau menurut saya sangat seru banget. 7 melihat ke petak ini. Dipanahnya harus berisi angka yang sama. Dan 7 tidak bisa di sini lagi. Dan kita punya yang tersisa di box ini adalah 3, 4, 5. Dan apakah sekarang untuk penjumlahan di sini kita bisa selesaikan ya? Coba kita lihat. Menariknya kita masih butuh menempatkan angka 6 di box ini. Dan itu adalah angka terbesar kita nantinya. 6. Sayangnya dengan adanya angka 0 kita masih bisa tempatkan di penjumlahan 8 kita ya. 6, 0, 2. Tapi kalau kita tempatkan angka 6 di sini. Ini harus 1 tambah 6. Cuman sekarang 2, 7, dan 8 melihat ke petak ini. Maka ini bukan 7, 8 lagi. Dan dipanahnya juga bukan 8 di sini. Berarti kalau ini 5 dan 6. Kalau jumlahnya 5. Tidak mungkin menggunakan 0, 1. Maka hanya bisa 2 tambah 3 ya. Dan kalau 6. Tidak mungkin 0, 1 lagi. Maka hanya bisa 2 tambah 4. Berarti bakal ada 2 di sini. Antara 2, 3, atau 2, 4. Dan 2 di sini melihat ke atas. Melaksaikan 2 kita. Oke. Dan 2 melihat ke bawah. Melaksaikan 2 di sini. Dan 2 sekarang melihat ke samping. Melaksaikan 1 di sini. Berarti ini sekarang bukan 1 lagi. Kayaknya kita masih belum tahu ya sayangnya di sini. Apakah masih butuh angka 1 atau enggak. Tapi kayaknya butuh nggak sih? Kalau nggak ada angka 1 di sini. Penjumlahan kita terlalu banyak ya. Ini 4 angka di sini berjumlah 0, 2, 3, 4. 0, 2, 3, 4 itu jumlahnya 9. Tambah 1 di sini berjumlah 10. Taman 0. Ya berarti ini 10 atau lebih ya. Mereka ini pasti akan butuh angka 1 di 4 petak ini. 1 nggak mungkin di sini. Makanya bisa 4 sekarang. Dan ya ini antara tadi. Ini berisi angka 0 dan 2 ya. Ini antara 0, 2, 3 atau 0, 2, 4 tadi. Dengan logika kita tadi. Tidak mungkin di sini lagi. Sudoku. Dan sekarang di sini juga tidak bisa menggunakan angka 1 ya. Bahkan di sini juga nggak bisa menggunakan angka 1. Berarti mungkin lumayan menarik di situ sekarang untuk lanjutannya. Coba kita lihat. Kalau kita gabungkan penjumlahan kita lagi tanpa menggunakan angka 0 atau 1. 2, 3, 4, 5 yang minimal banget. Menarik sih. 2, 3, 4, 5. Seluruh petak ini kalau kita jumlahkan minimal banget adalah 2, 3, 4, 5. Kita nggak mungkin menggunakan angka 1 atau angka 0 lagi karena sudah ada angka 0 di sini. Maka minimal banget jumlahnya 14 ya. Tapi maksimal banget 2 angka di sini berjumlah 15. 7 tambah 8. Bersih 2 angka yang berbeda juga. Maka antara 2 petak ini berjumlah 15 atau berjumlah 14. Jadi antara dia 87 atau 86. Sehingga ada cara lain untuk mendapatkan jumlah 14 atau 15. Dengan kita hanya menggunakan angka 678. Oke. Berarti ya 1 oleh sudoku aja sekarang. 1 di box ini. Dia hanya bisa di sini sekarang. Dan 1 melihat ke samping. Tidak bisa di sini lagi. Maka 1 hanya bisa di sini sekarang. Oke. Dan 1 bukan di sini. Dan harusnya di penjumlahan 8 kita kalau nggak ada angka 1 lumayan menarik lah ya. Karena kalau nggak ada angka 1 harus ada angka 0 sih. Kalau nggak ada angka 0 minimal banget 2, 3, 4 ya. Dan itu berjumlah 9. Maka pasti akan ada angka 0. Dan kita butuh 2 angka lagi berjumlah 8. Cuman 0 di sini melihat ke bawah. Menyelesaikan 2 kita. Maka 2 angka lagi yang berjumlah 8. Nggak mungkin menggunakan angka 1, 7. Atau 2, 6. Maka hanya bisa 0, 3, 5. Dan sekarang 6 kita. Nggak mungkin di sini lagi. Maka 6 di box ini hanya bisa di sini. Ditemani dengan angka 1. Supaya berjumlah 7. Dan tersisa 2 dan 4 di boxnya. Yang berjumlah tepat angka 6. Oke. 2 menyelesaikan 1 dan 0 di box ini. 1, 6, 2, 4. Berarti ini bukan 4 lagi sekarang. Dan ini bukan 3 atau 5. Sini menjadi angka 4. Dan ini bukan 4 lagi. Oke. 2, 4, 3, 5. Kolom ini kita masih butuh angka 6. Kita tempatkan 6 di kolomnya. 6 lagi samping menyelesaikan 5. Maka harus 2 tambah 3 sekarang. Dan 6 lagi samping. Ini bukan angka 6 lagi. Kita bisa selesaikan kan ini untuk penjumlahan kita. Kayaknya masih belum ya. Di kolom ini kita masih butuh angka 3 dan 5. 0, 1, 2. 0, 3, 4, 7, 8. Oke. Kita bisa tempatkan angka 7 lah ya. Karena 7 nggak mungkin diseluruh petak ini lagi di boxnya. Angka 7 hanya bisa di 2 tempat. Tapi kalau 7 disini nggak mungkin lah ya. 7 disini minimal banget. Ini adalah angka 3 bahkan. 0, 1, 2. Nggak mungkin dipetak ini lagi. Makanya ini bakal 10 atau lebih. Dan itu nggak mungkin. Maka 7 hanya bisa disini. Oh dan kita punya 7 dan 8 sekarang ya. 7 dan 8 pair. Ini berisi 2 angka yang berbeda di kolomnya. Maka sudah terambil untuk kuota angka 7 dan 8 yang berada pada kolomnya. Kayaknya seluruh petak ini tidak bisa berisi angka 8 lagi. Dan di box ini kita butuh angka 8. Dan kita bisa tempatkan disini. Oke. 5, 6, 7, 8. 5, 6. Di box ini berarti akan ada disini ya. Dan apakah itu membantu dalam melakukan eliminasinya. Kolom ini, baris ini kita masih butuh angka 5, 3, dan 4. Coba kita pencermat saja. 5, 3, 4. Dan ini bukan 3 lagi sekarang. 3, 4, 5 ya. Kita tahu angka 0, 1, dan 2 pasti bakal ada di 4 petak ini. Tadi 0 dan 2 bakal ada disini dan ini sudah ada angka 1. Maka disini juga gak bakal bisa terlalu besar ya. Maksimal banget adalah 5 disini. Karena minimal 3 disini. Maksimal 5 harusnya disini ya. Supaya ini bisa berjumlah. Tidak melebihi jumlahnya 8. Maka ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Atau 0. Tapi gak mungkin 0, 1, 2. Berarti ini bukan 1, 2. Dan bukan 6 juga sekarang. Ini menjumlahkan minimal 3 tambah 3. Makanya harus 6 atau lebih. 6, 7, 8. Oke. Berarti sekarang 2 ya. 2 di box ini. Dia gak mungkin disini lagi. Makanya bisa disini sekarang. Dan. 2, 3, 4. 5. Ini kayaknya ada sudoku yang saya miss ya. Kayak 5 disini. Di panahnya harus 5 disini. Ini bukan 5 lagi. 0, 2, 3, 5. Coba kita lihat ya. Disini panahnya bisa berjumlah apa sih? Atau mungkin disini kali ya. Panah disini bisa berjumlah apa sekarang? 0, 7, 8. Ini bukan 7 lagi sekarang ya. Dan dia tadi antara berjumlah 14 atau 15. 6, 7, 8. Oh ini bukan 8 lagi gak sih? Seluruh kemungkinannya sudah tereliminasi ya. Dengan adanya 1, 0, 5, 6 disini. Kalau ini jumlahnya 8, kemungkinannya adalah 0, 8 gak mungkin. 1, 7 gak mungkin. 2, 6 gak mungkin. Dan 3, 5 gak mungkin. Oke. Berarti ini bukan 8 lagi. Sehingga hanya bisa 6. Dan 6 hanya bisa 0 tambah 6 gak mungkin. 1 tambah 5 gak mungkin. Makanya bisa 2 tambah 4. Nice. Wow. Dan 2 disini tadi mengaliminasi ke atas. Ini bukan 2 lagi. Sehingga menjadi 4. Ini menjadi 2. Jadi kita tahu salah satu petak ini berjumlah. Ada 8 nih. Supaya bisa berjumlah 14 atau 15. Makanya menjadi 8. Dan disini berjumlah 8. Gak mungkin 0, 8. 1, 7, 2, 6. Makanya bisa 3, 5. Dan ada 3 untuk membantu. Oke. Dan harusnya tinggal beberapa sudoku lagi ya. Untuk membantu. Dan panah disini mungkin nanti. 3, 4 ke samping. Ngesaikan 5. Maka sekarang kita tahu ini bukan yang 2, 5. Ini harus 1, 3, 4. Dan kita butuh angka 2 di boxnya. 3, 4 selesai. Dengan angka 3 disini. Kita butuh 7 juga di boxnya. Dan 4 melihat ke bawah. Maka ini sekarang kita tahu adalah 0, 2, 3, 1. Dan 1, 0. Maka ini harus jumlahnya 7. Oke. 6 dan 7 melihat ke bawah. Makanya ini bisa 8 sekarang. 2 angka disini berjumlah 8 nantinya ya. Ini gak mungkin 3 lagi sekarang. Tapi kita coba fokus dulu pada sudoku lah ya. Kolom ini kita masih butuh angka 5. Angka 5 tidak bisa disini lagi. 5 di barisnya hanya bisa disini sekarang. 5, 4 ke bawah. Ngesaikan 3 dan 5. Baris ini kita masih butuh angka 4 dan 6. Mungkin masih belum. Cuman di 2 petak ini harusnya sudah selesai ya. Ada angka 8 yang belum muncul di barisnya. Baris ini kita butuh angka 4. Enggak bukan. Sorry. 7. Dan box ini mungkin kita masih butuh angka 6 dan 8. Mungkin masih belum. Cuman ada 6 disini. Maksud ke samping. Ngesaikan 1 dan 6 kita. 1. Sekarang di box ini yang bisa disini. 0, 2. 3, 4 ya. 6, 8. Cuman kita lihat kolom ini dulu mungkin. Kolom ini kita masih butuh angka 6 dan 4 yang belum muncul. 4 masih bisa kita selesaikan. 7 di box ini. Sekarang hanya bisa disini. Dan tersisa angka 3 dan 8. Maksudnya juga masih belum selesai ya. Kita harus lihat dari samping mungkin. Disini kita butuh angka 6 di boxnya. Dan. Di panah ini. Oh iya. Berarti ya di kolom ini sih. Kolom ini kita masih butuh angka 4 disini. Dan supaya berjumlah 8. Ini harus 4 tambah 4. Oke. Sekarang tinggal seduk saja. 4 menyesaikan 3 disini. Kita butuh 5, 6 di boxnya yang bisa selesai. Dan. 4 menyesaikan 4, 2. 2, 0 disini. 2, 0. Ini bukan 0 atau 2 lagi. Maka ini bisa 3. Ini bukan 2 juga. Sehingga menjadi 0. Dan ini menjadi 2 disini. 3, 5. 0 menyesaikan 3. Dan 5 menyesaikan 3. 0 dan 0. Dan 3 menyesaikan 3, 4. Dan 2 kolom terakhir. 4, 6, 6, 8. Dan 8, 3. Dan puzzle selesai. Oke. Dari video selesai untuk 0 to 8. Arrow Sudoku. Penggunaan angka 0 yang sangat luar biasa sekali oleh Akas Dulani dengan menggabungkannya dengan arrow disini. Tadi ada logika di awal kita harus menggunakan kalkulasi minimum dan maksimum kita. Dan bahkan disini kita harus menggabungkan arrow-nya supaya bisa menjadi kalkulasi minimum dan maksimum yang tepat. Puzzle yang dibuat dengan sangat handal sekali oleh Akas Dulani disini. Dan sangat seru sekali untuk bermain puzzlenya mencari penjumlahan-penjumlahan tersebut. Puzzle yang sangat luar biasa. Oke. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.